Berawal dari keinginan mendapatkan uang jajan tambahan, Devina, seorang mahasiswa Universitas Jambi, berhasil membuka usaha buket yang biasa diberikan untuk merayakan momen penting, seperti wisuda, ulang tahun maupun hari spesial lainnya. Usahanya ini sudah dibuka sejak tahun 2016 dan masih bertahan hingga saat ini. Usaha buket ini dilatar belakangi dari keinginan pemilik usaha untuk mendapatkan uang jajan tambahan. Di tengah statusnya sebagai seorang mahasiswa di Universitas Jambi. Ada beberapa macam buket yang dijualnya seperti buket bunga, buket uang, dan buket snek, yang cocok diberikan pada saat merayakan momen penting seperti wisuda, ulang tahun maupun hari spesial lainnya. Ada pun jenis buket yang menjadi favorit para pembeli yakni buket bunga palsu. Untuk jasa pembuatan buket bunga palsu dan buket uang berada di kisaran harganya Rp35.000 hingga Rp300.000. tergantung tingkat kerumitan pembuatan. Sedangkan untuk jasa pembuatan buket snek di Bangdrol mulai dari kisaran harga Rp25.000 hingga Rp200.000. Kevina mengatakan omset yang ia dapat selama menekuni usaha ini pun bermacam-macam, mulai dari Rp3.000.000 hingga Rp30.000.000 per bulannya. Hal ini disesuaikan dengan tinggi rendahnya peminat. Awalnya sebenarnya itu dari kurangnya uang gajian kuliah. Jadi kan kalau kuliah ini kebutuhannya lebih banyak. Pengen punya usaha gitu. Jadi sebenarnya kakak sudah punya usaha ini dari awal. Jadi kami tinggal melanjutkan. Karena dia sudah beralih profesinya ke pekerjaan yang lain. Pertama kali buka itu 2016. Tapi kami melanjutkannya dari tahun 2020.